Hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama aku Yulia Nah teman-teman seperti biasa nih aku udah mulai beraktifitas lagi aku mau nge-share lagi aktivitas aku sama kalian dan mohon maaf ya udah beberapa hari ini aku gak nge-up video karena Ravan masih sakit Nah dan ini juga mumpung Ravan Alhamdulillah udah kendingan ya teman-teman jadi udah bisa ditinggal buat beres kayak gini karena Ravan itu bener-bener gak bisa ditinggal kalau lagi sakit gitu ya teman-teman Nah dan lanjut disini aku mau beres-beresin di depan non rumah ya teman-teman ini di area warung aku kan aku juga udah beberapa hari ini gak jualan Nah dan ini aku mau apa ya namanya ngerombak gitu ya teman-teman mau geser-geserin dulu meja buat jualan aku mau aku pindahin ke sebelah sini Nah dan sebelum aku pindahin mejanya jadi ini temboknya kan karena kotor banget jadi aku sikat-sikatin dulu ya teman-teman aku sih pengennya ngecat ulang kayak gitu cuman belum ada dananya ya Jadi untuk dananya aku pakai buat yang lain dulu yang lebih penting nah gak apa-apa lah buat sementara ini aku bersih-bersihkan aja kayak gini Yang penting tempatnya bersih dan nyaman aja gitu ya teman-teman nanti ke depannya sedikit demi sedikit aku rubah lagi ya Karena sebenarnya ini untuk warna putih tuh kotor banget gitu ya teman-teman ini juga catnya udah pudar gitu Karena emang gak keurus disini tuh banyak banget kayu-kayu yang udah gak kepake gitu ya teman-teman Nah dan ini tuh kayu-kayunya mau aku kumpulin mau aku buang-buangin gitu karena disini agak susah ya teman-teman Kalau untuk buang sampah-sampah gede kayak gini sebenarnya gak susah sih kita tinggal nyuruh orang aja buat buang Yang penting kita berani bayarnya gitu ya teman-teman Nah dan ini tuh untuk sampah segini walaupun cuman sedikit ya teman-teman yang namanya sampah kayu kayak gini Ini minimal kita harus bayar tuh sekitar 50 ribu ya kalau di aku Kadang aku tuh suka kangen loh ya teman-teman untuk hidup atau tinggal di kampung lagi ya Karena kalau disini tuh apa-apa emang serba bayar gitu Ya untuk buang sampah itu sebenarnya emang kita tuh tiap bulan bayar cuman kalau ada sampah tambahan lagi Apalagi yang kayak gini ya ini kan aku banyak bekas-bekas kayu ini tuh bekas ranjang gitu ya teman-teman Cuman emang udah rusak udah gak kepake jadi emang harus dibuang Nah kalau di kampung kan gak harus bayar juga ya teman-teman Ini sebenarnya kemarin tuh masih lumayan agak bagus Nah kalau di kampung masih bisa dimanfaatin ya Masih ada orang-orang yang mau menerima gitu ya teman-teman ini kalau dikasih juga Nah kalaupun gak ada yang mau ini tuh bisa dibikin kayu bakar gitu ya teman-teman Jadi emang bener-bener bermanfaat banget Kalau di kota ya begini ya teman-teman kalau ada barang-barangnya kayak gini tuh kita mau buang ya kita juga yang harus bayar Tapi emang gak sih karena susah juga kan ini ngebuangnya gitu Nah oke teman-teman disini untuk kayu-kayunya mau aku patah-patahin dulu gitu ya teman-teman Nah dan itu di belakang aku juga udah numpuk Itu ada bambu-bambu juga tadinya tuh suami mau bikin rumah-rumahan gitu ya teman-teman Buat rumah miniatur tapi gak jadi yaudah nih mau aku buang aja gitu ya Daripada disini juga menuh-menuhin tempat udah gitu kan banyak tikus ya teman-teman Nah dan ini untuk kursi ini juga udah jelek jadi mau aku buang Ini sebelum dibuang mau dipotongin dulu ya teman-teman biar nanti si abang sampahnya juga gak ribet buat ngambilnya Nah dan ini meja kompor mau aku pindahin ke depan ya biar nanti juga kompornya jadi menghadap ke jalan gitu ya teman-teman Oh ya mohon maaf ya masih banyak jemuran aku yang aku jemur di depan Karena mumpung warung aku juga lagi tutup jadi aku manfaatin buat jemur baju aja biar cepat kering gitu ya teman-teman Karena di belakang emang susah kering Nah disini karena kebetulan suami juga lagi libur kerja sebenernya gak ribur sih Cuman ini tuh dari subuh hujan gak berhenti-berhenti gitu ya teman-teman Akhirnya suami gak berangkat kerja nah dan disini lagi bantu-bantuin sedikit-sedikit ya Aku tuh sebenernya lebih seneng kalau kerja-kerjaan kayak gini tuh ngerjainya sendiri ya Makanya suami aku gak nyuruh aku bantuin ya Nanti aja kalau misalkan ada yang berat-berat atau aku yang gak bisa baru aku suruh gitu ya teman-teman Nah dan ini tok mejanya juga udah aku pindahin Nah ini jadi menghadap ke jalan gitu ya teman-teman gak apa-apa namanya juga jualan gitu ya Udah gitu kan disini tempatnya sempit jadi udah aku memanfaatkan tempat yang ada aja Nah kalau misalkan ini mejanya dipindahkan kesini tuh bener-bener jadi agak luasan gitu ya teman-teman Nah dan ini untuk bawahnya karena ini juga kotor banget banyak kotoran-kotoran gitu ya teman-teman Ada bekas tikus atau segala macem gitu jadi disini mau aku sapuin dulu ya mau aku sikas-sikati Nah dan ini tuh kompornya lanjut aja aku pindahin ya biar nanti juga masak lebih enak ya Asepnya itu gak ke rumah orang tapi ke jalanan Nah dan itu ada ibu mertua aku lagi ngeliatin kata nanya kenapa ini mejanya dipindahin ya Pengen merubah posisi aja gitu ya teman-teman Nah oke teman-teman disini ada suami aku minta tolong buat angkatin jemuran karena tinggi ya Lanjut ini aku juga mau nyuciin dulu etalasenya pokoknya mumpung aku gak jualan Jadi disini untuk semua barang-barangnya mau aku cuci dulu semua ya Apalagi nih etalase gak bisa kalau cuman di lap-lap doang kayak gitu ya teman-teman Karena suka cemong ya mendingan dicuci kayak gini ya di air mengalir Nah ini juga gak aku lapin biarin aja sekeringnya ya Kalau di lapin sama aja gitu ya nantinya tuh suka cemong gitu ya teman-teman Aduh dan disini tuh bener-bener udah kayak apaan ya Ini tuh kotor banget banyak sampah kayak gitu Tapi sekarang Alhamdulillah sih lumayan agak enakan ya jadi agak luasan gitu Nah dan ini ada sebenarnya ini tempat penyimpanan baju gitu ya teman-teman Cuman disini mau aku pakai buat rak minuman gitu gimana nih menurut teman-teman Karena di depan udah beres tinggal nunggu kering aja lanjut ini ke bagian belakang yang super kotor banget Aku juga kalau misalkan udah beres-beres udah sekali ya udah Kalau misalkan belum beres semua kayaknya masih belum tenang gitu ya teman-teman Nah dan ini di kolong West Chapel tadinya tuh banyak banget barang-barang Jadi ini barang-barang di bawahnya aku keluar-keluarin Ya gak kepakainya juga aku buang-buangin ya makanya ini tuh kotor banget Dan barusan juga di kamar mandi aku tuh kotor banget ya teman-teman Pertama kan abis hujan airnya sudah naik ke atas Terus ini kotoran dari belakang sini juga ya Karena gak ada lubang buat pembuangan air Jadi terpaksa nih untuk airnya aku buang ke dapur dulu ya teman-teman Nah dan Alhamdulillah sekarang udah beres Walaupun ini gak bener-bener bersih gitu ya teman-teman Karena itu susah banget disikat juga masih tetap kotor Nanti dia aku beli dulu buat ngebersihin temboknya ya Atau enggak nanti aku cat ulang lagi biar lebih rapi Nah dan ini karena bekas pembuangan air yang barusan di bawah wastafel gitu ya teman-teman Jadi ini tuh kotor banget Nah aku juga sampai pakai sendal Karena kan disini banyak beling kayak pecah-pecah Bukan pecah-pecah emang bekas beling pecah gitu ya teman-teman Pokoknya itu mungkin bekas tikus atau apa Nah aku juga tadi udah berdarah kakinya karena nginjek beling gitu Makanya aku pakai sendal aja Nah dan ini lanjut aja ke cucian piring Pokoknya aku tuh gak masalah banget kalaupun banyak cucian piring atau cucian baju Yang penting rumah udah rapi udah bersih udah nyaman gitu ya teman-teman Kalau misalkan cucian piring gak ada atau cucian baju gak ada Tapi rumah tetap berantakan atau pada kotor kayak gitu Aku tetap aja gitu ya teman-teman Suka kesel sendiri makanya aku tuh nomor satu Yang penting rumah gak berantakan gak kotor gitu ya teman-teman Kalau masalah cucian kayak gini belakangan gitu gak apa-apa Karena disini juga kan kalau untuk cucian piring ngumpul di satu tempat Jadinya gak terlalu bikin kesel aja sih kalau buat aku Oh ya teman-teman gimana nih kabarnya teman-teman semua Mudah-mudahan teman-teman selalu dikasih kesehatan ya Dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya ya teman-teman Nah disini aku masih dengan cucian piring aku yang setungkuk Tapi ini udah enak ya karena sampah-sampahnya udah aku buang-buangin semua Pokoknya cucian piring seabreg-abreg pun Kalau bersih dari sampah gitu ya teman-teman dari kotoran Ini tuh udah pasti cepet banget bersihnya Nah makanya aku sebelum nyuci piring udah pasti kotoran-kotorannya Aku buang-buangin semuanya teman-teman Dan ini seperti biasa rak piring aku tuh sampai kosong melompong kayak gini Karena Ravan udah 5 hari sakit gitu ya teman-teman Jadi aku tuh bener-bener gak nyuci piring sama sekali Jujur sih namanya anak sakit ya Apalagi aku tinggal disini sendirian gitu suami kerja Terus anak sakit ya aku gak bisa ngapa-ngapain Karena Ravan itu punya riwayat kejang ya teman-teman Jadi bener-bener gak bisa aku tinggal sama sekali Nah dan ini Alhamdulillah ya untuk kerjaan rumah aku udah beres semua Ini juga udah enak banget ya Dan semoga kalau di bawahnya udah bersih kayak gini Tikusnya tuh gak betah untuk tinggal disini gitu ya teman-teman Oke mungkin sampai disini dulu video dari aku Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati